Pengakuannya 5 bulan, kita lihat nanti, BNN sedang mengadakan tes rambut, kita lihat. Kalau LL itu nanti bohong, akan ketahuan dari tes rambutnya. Kalau saya lihat videonya, dia ya sedang stres bisa, sedang kecanduan bisa, karena dia dibantu oleh seseorang, ditekan-tekan. Mungkin kalau nggak ada seseorang ini, dia bisa nabrak kesana-kesini. Kalau ngeliat videonya ya, dia ini lagi kecanduan, bisa berdampak depresi, jelas dia. Ini dibantul oleh seorang laki-laki kalau saya lihat videonya. Berarti dia sebelum ketangkep, dia itu sudah mengkonsumsi, bukan karena ketangkep ini loh. Pengakuannya 5 bulan, kita lihat nanti, BNN sedang mengadakan tes rambut, kita lihat. Kalau LL itu nanti bohong, akan ketahuan dari tes rambutnya. Ini ketergantungan, ya ketergantungan kalau dia pakai narkotika jenis sabu, jenis heroin, ya sakau. Edik lah ya, ketergantungan karena tubuhnya itu perlu, perlu bahan untuk narkotik yang sering dia gunakan. Oh iya, teriak-teriak, bisa loncat bunuh diri, dan dia riwayat hidupnya kan begitu. Pernah ingin melakukan bunuh diri, ah mungkin karena ketergantungan, atau punya masalah. Kalau dengar ceritanya dia kan punya masalah. Nah karena masalah itulah mungkin dah depresi. Jadi begini loh, orang ketergantungan itu tidak bisa terputus. Tak kalah dia depresi, dia nabrak kesana-kesini barulah ketemu obat. Dia sekarang kan sudah pakai obat, pengakuannya sudah 5 bulan. Nah dia waktu ditahan itu, dia terputus. Namanya orang sudah edik, namanya orang sudah ketergantungan, ya sama aja dia sudah bukan depresi lagi kalau saya lihat. Jadi terputus itu tidak bisa, orang mengkonsumsi itu, narkoba, jenis apapun, dia kalau terputus ya akibatnya begitu. Nah harusnya, saran kita, itu kan bukti petunjuk bahwa LL itu sebelum ketangkap, itu sudah menggunakan, ada di video. Kenapa tidak direhabilitasi? Di pasal 127 Undang-Undang Narkotik 35 2009, itu jelas itu. Barang siapa dengan sengaja memiliki, menguasai, menggunakan bagi dirinya sendiri. Dan cam hukuman pidana maksimal 4 tahun. Bagaimana untuk korban dan pecandu? Itu ketentuan Undang-Undangnya direhabilitasi, bukan di penjara. Bagaimana proses hukumnya? Proses hukumnya lanjut. Karena siapapun memiliki, menguasai, membawa narkotik itu melanggar Undang-Undang. Tapi letakkan pada forsinya. Kalau saya lihat surat edaran makam agung itu kan jelas. Barang di bawah surat edaran makam agung, jadi layak untuk direhabilitasi. Orang sudah kecanduan, orang sudah edik. Berakibat tadi defresi, direhabilitasi saja belum tentu sembuh. Bagaimana dia di penjara? Jadi dudukan tadi secara proporsional, penyidiknya dengan mata hati nuraninya, rehabilitasi. Itu ketentuannya Undang-Undang. Tidak menyelesaikan masalah, kalau penyelagunan dan pecandu itu dipenjara. Penjara penuh. Dari 260 ribu orang narafidana seluruh Indonesia, 120 ribu itu adalah tahanan narkotika. Dari 120 ribu tahanan narkotika itu, 40% itu penyelagunan dan pecandu yang dikriminalisasi. Dia di penjara. Itu saya rasa tidak menjadi tujuan narkotika. Undang-Undang narkotika itu jelas ya. Undang-Undang narkotika 35 2009 itu tegas dan humanis. Tegas berlaku hukum maksimal hukuman mati. Humanis itu menempatkan penyelagunan pecandu itu untuk direhabilitasi. Jadi jangan dibolak-balik, jangan nanti pengedar bandar direhabilitasi, penyelagunan pecandu dipenjara. Ini memasukkan saja, itu pendapat kami selaku ketua generasi peduli anti-narkoba. Saya pertimbangan penyidik sudah matang lah ya. Karena LL waktu ketangkap itu kan dia berdampingan dengan cowoknya. Kebetulan cowoknya laki-laki. Berarti dia berperan sebagai perempuan. Mungkin pertimbangan penyidik sangat tepat kalau tempat selnya itu ada perempuan. Tidak ada masalah itu. Lebih bahaya dia ditempatkan sel laki-laki kan begitu cantik. Jadi masalah nanti. Jadi kasul LL ini udahlah, public figure, apakah dia celebrity, apa aja apa, model apa, udah berhentilah. Jangan beralasan bahwa itu untuk stamina, untuk percaya diri. Enggak. Banyak celebrity, sahabat-sahabat saya juga pada waras gak menggunakan narkotika. Jadi itu adalah anekdot yang gak perlu dicontoh dan ditiru. Siapapun himwan saya yang sudah pernah mengalami pakai narkoba, hanya satu aja. Bertobat dan berobat. Tanpa itu Anda tinggal nunggu waktu. Tinggal nunggu waktu ketangkap. Jadi bertobat dan berobat. Udah itu aja kuncinya. Terima kasih.